Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam dan sejahtera untuk kita semuanya Rekan-rekan media pada malam hari ini Saya akan mempertegas lagi apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi pada saat press conference tentang lost contactnya SJY 182 Jadi seperti yang sudah disampaikan Telah terjadi lost contact pesawat udara Sriwijaya Air Rute Jakarta-Pontianak dengan call sign SJY 182 Terakhir terjadi konteks pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat Dan untuk itu kami dan seluruh jajaran di sektor transportasi berserta seluruh stakeholders Menyampaikan rasa prihatin atas kejadian ini Dan juga berharap agar kita bisa segera melakukan pencarian dan sekaligus juga penyelamatan Ada pun kronologi kejadian Saya tegaskan lagi seperti yang sudah disampaikan pada press conference tadi SJY 182 Tuta Pontianak take off pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat Kemudian pada pukul 14.37 melewati 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Approach Pesawat diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen departure Pada pukul 14.40 Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat Melainkan ke Barat Laut atau Northwest Oleh karenanya ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat Tidak lama kemudian dalam hitungan detik Pesawat hilang dari layar radar Terus saya sampaikan bahwa di dalam pesawat SJ 182 ini Terdapat sesuai manifest ada 62 orang Yang terdiri dari 50 penumpang Terdiri dari 40 penumpang dewasa 7 anak-anak dan 3 bayi Ditambah dengan 12 kru Ditambah dengan 12 kru 6 kru aktif dan 6 ekstra kru Lalu apa yang sedang kami lakukan saat ini adalah Terus melakukan koordinasi Bersama Basarnas dan juga dengan KNKT Serta seluruh pihak terkait Termasuk tentunya adalah Mas Kapai Sriwijaya Air sendiri Dan untuk keluarga penumpang Jika mencari informasi Sudah disediakan hotline Oleh Sriwijaya Air Yang nanti mungkin akan disampaikan langsung oleh Bapak Dirut Tapi nomernya disini saya bisa sampaikan Nomor hotline adalah Untuk informasi penumpang 021-806-37817 Saya ulangi ya 021-806-37817 Atau bisa langsung datang ke posko di lokasi ini Di terminal 2D Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Dan apa saja nanti posko akan memberikan layanannya Akan disampaikan oleh Bapak Dirut Angkasapura II Bapak Awaludin Untuk hal-hal lain Saya akan mengundang Bapak Ketua KNKT Bapak Suryanto Untuk menyampaikan Apa saja upaya yang saat ini tengah dilakukan Terkait dengan loss contactnya SJ16182 Dipersilahkan Bapak Ketua KNKT Selamat malam Assalamualaikum Wr. Wb Rekan-rekan media yang saya hormati Pertama Saya sebagai Ketua KNKT Mengucapkan Ikut bela sungkawa atas musibah ini Semoga ke depan Tidak terjadi kembali Sesuai dengan tugas KNKT Kami bertanggung jawab Untuk melakukan investigasi Penyebab kecelakaan pesawat Apa penyebab kecelakaan pesawat Agar tidak terjadi Kecelakaan yang sama di kemudian hari Nah untuk itu Sesuai dengan Protokol dari IKIO Bahwa saya harus Menginfokan Kepada Autority atau KNKT-nya Amerika NTSB Ini sudah kami lakukan Pemberitahuan juga kepada IKIO Dan Di pesawat Sriwijaya ini Kebetulan semua Ada penumpangnya Indonesia Jadi kami tidak Menginfo ke negara yang lain Kecuali Amerika saja Nah kemudian Sesuai dengan Persedur Kami saat ini Masih dalam tahap Pengumpulan data semuanya Data cuaca Data pesawat Data Penerbangan yang Ketika dirilis Seperti apa kondisinya Semua sedang kami Kumpulkan Dan Besok Kami akan mengadakan Survei di lokasi Kejadian Kira-kira Seperti apa Lokasinya Dan Peralatan apa Yang akan kami turunkan Kesana Nah ini yang Perlu kita Planning Malam ini Teman-teman lagi Menyiapkan Plan Apa saja Yang peralatan yang diperlukan Untuk besok Di dalam Rangka Melakukan investigasi Namun Yang paling utama Adalah Search and rescue Kami mengikuti Search and rescue Jadi kalau Search and rescue Menyampaikan bahwa Kami Sudah bisa Turun Ya kami akan turun Jadi kami Selalu berkoordinasi Dengan pasanas Dan tim-tim yang lain Di sana Termasuk Angkatan laut Polisian KPLV Dan yang lain-lain Sebagainya Kami juga sudah Berkoordinasi Dengan BPPT Untuk Peminjam Kalau diperlukan Kapal Baruna Jaya 4 Dan kapal Baruna Jaya 4 Saat ini Sedang dipersiapkan Oleh teman-teman BPPT Jika diperlukan Karena kapal Baruna Jaya 4 Ini Dilengkapi Dengan peralatan Survei Bawah air Jadi Yang Kering kami pakai Juga Baruna Jaya 4 Untuk Underwater Recovery Jadi Sekali lagi Saat ini Kami KNKT Dalam Langkah Investigasi Kami dalam Fase pengumpulan Informasi Semuanya Mungkin itu Yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dan Rekan-rekan media Saya juga Tambahkan Sebuah informasi Terkait Dengan Proses pencarian Yang saat ini Tengah dilakukan Jadi Begitu Mendengar Ada peristiwa ini Kami Di Kementerian Perhubungan Beserta Jajaran Yang terkait Basarnas Dan juga Kepolisian Telah melakukan Upaya pencarian Untuk itu Telah dikerahkan Kapal dan armada Sebagai berikut Yang pertama Tentunya Kapal KPLP Dari Kemenhub Dari Basarnas Ada 3 kapal Dan 3 kapal karet Serta 2 Searider Dari TNI Angkatan Laut Ada KRI Lalat KRI Kurao KRI Siwar KRI Cud Nyakdin Yang sedang Menuju TKP Dan sebagian Sudah ada Di sekitar TKP Serta Dari Kolda Metro Jaya Koldair Ada 6 kapal Jadi Seluruh jajaran Sudah bergerak cepat Untuk melakukan Pencarian Dan penyelamatan Untuk selanjutnya Terkait dengan Apa yang akan Dilakukan Oleh pihak Mas Kapai Saya mohon Kepada Bapak Dirut Kriwijaya Untuk bisa memberikan Bapak Penjelasan Khususnya Kaitannya dengan Bagaimana informasi Untuk keluarga Penumpang Bersilah Selamat malam Bapak Ibu sekalian Pertama-tama Tentunya Kami sangat Prihatin dengan Kejadian yang Tenang kami alami Dalam peristiwa SG 182 ini Kami berharap Bahwa Soal Rekan-rekan sekalian Ini dapat Membantu Proses pencarian Agar bisa berjalan Dengan baik Dan lancar Dan Kita berharap Agar Semuanya Dalam keadaan baik Pada kesempatan ini Ingin saya sampaikan Bahwa Kami sudah menyiapkan Juga posko Dengan dibantu Oleh Pihak AP2 Satu posko disini Dan satu posko Di Pontianak Dan juga ada Di kantor kami Dan nomor Outline Tadi disampaikan Bisa dihubungin Yang akan kami Lakukan juga adalah Kami akan Memberikan pendampingan Semaksimal mungkin Kepada pihak keluarga Dan Tentunya Kami bekerja Dengan koordinasi Yang sangat Ketat Dengan pihak terkait Dalam proses Pencarian Pesawat SJ182 ini Mungkin itu yang Dapat saya sampaikan Pada malam hari ini Untuk selanjutnya Memang kami lagi Kumpulkan informasi Lebih lanjut Kalau ada tambahan Informasi Nanti Dari pihak kami Akan menyampaikan Kepada rekan-rekan sekalian Terima kasih Baik Demikian Informasi tentang Layanan untuk Informasi penumpang Khususnya bagi Keluarga penumpang Dan selanjutnya Untuk Posto yang Disiapkan Baik untuk Rekan-rekan media Maupun juga Nantinya untuk Keluarga penumpang Dan anggota masyarakat Yang lain Telah difasilitasi Oleh Angkasa Pura 2 Untuk itu Saya persilahkan Kepada Pak Dirut Angkasa Pura 2 Untuk menyampaikan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Dan salam sejahtera Buat kita semua Bapak dan Ibu Semua Rekan-rekan media Kami ingin menyampaikan Terhitung Sejak Pukul 15.30 Sore tadi PT Angkasa Pura 2 Persero bersama seluruh Stakeholder Bandara Sudah mengaktifkan Di dua lokasi Bandara Yaitu di Bandara Internasional Sukarno-Hatta Dan di Bandara Internasional Supadio Untuk Bandara Internasional Sukarno-Hatta Yang kita aktifkan Ada dua titik Satu adalah Emergency Operation Center Yaitu pusat Penanggulangan Kondisi Kedaruratan Bandar Udara Yang sudah Juga Tadi Dikunjungi oleh Bapak Menteri Perhubungan Dan Bapak Menteri Perhubungan Melakukan press conference Dari Emergency Operation Center Yang kedua Di Bandara Internasional Sukarno-Hatta Adalah di sini Di POSCO Crisis Center Dan POSCO ini Adalah Untuk koordinasi Antar stakeholder Dan juga Titik Pertemuan Antara Maskapai Surijaya Air Dan nantinya Dengan Para Keluarga Yang Sedang dalam Proses pencarian Dan penyelamatan Saat ini Nah yang kedua Di Bandara Internasional Supadio Di Bandara Internasional Supadio Bersama dengan Maskapai Surijaya Air Kami sudah Mengaktifkan POSCO Di Bandara Untuk crisis center Dan juga Di perkantoran Surijaya Air Di Gerahacandra POSCO Di sini Dan juga Di Supadio Akan beroperasi 24 jam Dan juga Untuk rekan-rekan media Yang akan Mendapatkan Atau Mencari informasi Seputar Nanganan Kegiatan ini Akan bisa Mencari Dan Aktif Di POSCO Crisis Center Ini Terima kasih Baik Rekan-rekan media Kita tahu Bahwa sekarang Proses Sedang dilaksanakan Ya Proses pencarian Dan penyelamatan Untuk Kemudian Bisa Segera Mengantisipasi Hal-hal Yang mungkin Terjadi Pihak Jasara Harja Juga sudah Siap Sudah Standby Untuk bisa Memberikan Layanannya Dan untuk Itu Pak Dirut Jasara Harja Mohon Mohon Untuk Bisa Menyampaikan Keperiatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Rekan-rekan media semuanya yang kami banggakan Yang pertama Kami dari Jasara Terutuk Terkehatin Atas kejadian Yang terjadi pada Siang tadi Atas Pesawat Sriwijaya SJ 182 Yang kedua Kami setelah mendengar Berita Tentang kejadian ini Kami sudah langsung Berkoordinasi dengan Para stakeholder Antara lain Dengan Kementerian Perhubungan Dengan Dengan Basarnas Dan Bihak Sidi Jaya Air sendiri Dan kami langsung Terkoordinasi Dan Sampai saat ini Kami sudah menempatkan Teman-teman jajaran Jasara Di berapa posko Yang sudah dibentuk Antara lain Di Sukarno Harta ini sendiri Kemudian di Basarnas Kami sudah bergabung Dan insya Allah Kami juga besok bergabung Di Tanjung Priuk Dan ini kami lakukan Adalah Terus Untuk memantau Perkembangan Dan kita mengharapkan Bahwa akan Ada berita yang lebih baik Dan Kita semua berdoa Semuanya Bisa disemukan Dalam keadaan selamat Dan sehat semuanya Dan insya Allah Kami Terus Berkoordinasi Dengan Pastor Golder Dengan lebih intens Dalam pemantauan ini Dan Juga malam ini Kami juga sudah Membentuk posko Di Pontianak Di Bandara Sukarno Untuk memantau Juga Tentang Keluarga-keluarga Yang ada Di sana Demikian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik rekan-rekan media Saya rasa Keterangan dari Para Tarasumber disini Sudah cukup Sekali lagi Kami Menyampaikan Rasa prihatin Yang sangat mendalam Dan Kami mohon Doa Dari seluruh Lapisan masyarakat Termasuk juga Dari rekan-rekan media Disini Agar Proses pencarian Dan penyelamatan Lancar Dilaksanakan Sekali lagi Mohon Doa restu Dari seluruh Anggota masyarakat Agar proses pencarian Dan penyelamatan Dapat dilaksanakan Dengan lancar Kami juga Ucapkan terima kasih Banyak kepada Rekan-rekan media Yang sudah hadir Dan Mematuhi protokol Dengan menggunakan Masker Dengan benar Ya Kita tetap Harus menjaga Protokol kesehatan Dalam situasi Seperti sekarang Jadi Untuk itu Saya akhiri Dan saya kembalikan Kepada Pak Yadok Dari Angkasapura 2 Baik Terima kasih Rekan-rekan semua Mungkin kami berikan Dua pertanyaan Buat teman-teman Yang mau bertanya Saya mulai di tengah dulu Selamat malam Saya Hasbi Dari MNC Saya ingin bertanya Dengan Direktri Wijaya Pas 4 ada delay 30 menit Begitu Pak Kemudian Saya ingin menanyakan juga Sebenarnya Pesawat ini Jangka umurnya Dan juga Apakah memang Ada kendala Dari pesawat ini Sehingga bisa terjadi Keles seperti ini Pak Karena belajar dari sebelumnya Pesawat yang digunakan Oleh Lion Air Ini adalah pesawat baru Dan ada Human error disitu Apakah Ini juga ada kaitannya Dengan delay Dan juga Pesawat yang digunakan Baik Terima kasih Mungkin kepada Pak Suryanto Bisa langsung Ditanggapi Pak Komik silat Pak Oke Mas Kalau Pertanyaan mengenai Berapa Berapa Umur pesawat Pertama Jenis pesawatnya Boeing 737 D500 Umur pesawat Dibuat Tahun 1994 Jadi kurang lebih Antara 25 Sampai 26 tahun Rekan-rekan media Sudah berangkat Ada 3 kapal Menuju TKP Nanti akan ditambah Nanti akan ditambah lagi Ada sekitar 7 Jadi semua 10 kapal Setelah itu Personil yang terlibat Nanti sekitar Personil penyelamnya Ada 50 Dan Unsur yang ada di kapal Sekitar 50 Sementara ini Sekitar 100 orang yang Terlibat Nah Setelah itu Nanti Setelah Nanti Paling tidak Perjalanan Dari sini Menuju TKP Itu kurang lebih 25 mil Jarak tempuhnya 25 mil Perjalanan Kita tempuh Kurang lebih 2 sampai 3 jam Dengan kecepatan kapal Sekitar 15 knot Nanti Saya sendiri Yang akan Langsung memimpin Pelaksanaan Operasi SAR Dari Direkturat Pol Air Ya Jadi Yang pertama Tentunya Kita nanti Di sana Kapal yang kita Miliki Satu kita Membuat posko Dimana Disitu nanti Ada tim Menyelam Dan nanti Tidak melutup Kemungkinan Tim dari Dokes Polri pun Akan ditempatkan Di sana Nah Setelah itu Nanti setelah Kita sampai Di TKP Kita akan Menurunkan Ada Peralatan SAR kita Ya Dengan Para penyelam Yang siap Untuk Menyelam Di sekitar TKP Ada peralatan Yang cukup Canggih Yang kita Miliki Yaitu Finger Ada Dua set Yaitu Untuk Mencari Blackbox Kesulitannya Kondisi Di TKP Seperti apa Kondisi Saat ini Di bulan Januari Tentu yang pertama Adalah cuaca Ya Cuaca yang buruk Itu Menyebabkan Kesulitan Kita Menuju ke TKP Tetapi Malam ini Dan tadi Kita Tiga Kapal Sudah Berangkat Dan Tiga kapal Dan malam ini Juga kita akan Berangkatkan Ada sekitar Dapan kapal Menuju ke TKP Nanti setelah Sampai TKP Kita Langsung Melaksanakan Lokalisir TKP Dan besok pagi Kita yakinkan Bahwa Tim SAR kita Langsung bisa Melaksanakan Pencarian korban Yang jelas Didekat TKP Pulau Pulau Lancang Kita langsung Nanti Sampai Yang tiga kapal Malam ini Sudah berangkat Barusan Langsung Menyesir Di Pulau Lancang Sebelah Selatan Belum Bisa Mendekati TKP Mengingat Gelombang Cuaca Kurang Bersahabat Itu Salah Satu Kendala Kita Tim Menuju Kesana Untuk pencarian Di Dasar Di Dalam Lok Nanti Sudah Antisipasi Yang sudah Disiapkan Sama Polisir Antisipasi Yang kita Lakukan Untuk pencarian Korban Nanti Yang Di Sekitar Perairan Atau TKP Yaitu Tadi Alat Yang kita Miliki Finger Dan Juga Para penyelam Kita Yang Sudah Siap Untuk Menyelam Besok Tentunya Kita Juga Melihat Cuaca Besok Semoga Saja Cuacanya Bersahabat Sehingga Tim SAR Bisa Melaksanakan Operasi Dengan Maksimal Tentunya selamat menikmati